Maksud lu kenapa 0-1, 0-2 jadi panas gitu ya? Ya kan mereka lagi tanding, berarti kan... Tapi 0-3 santai aja. 0-3 tuh bukan santai, tapi gak diajak. Itu kan paling banyak balihonya 0-2 ya? Iya. Oh ya gemoy, gemoy. Ya gemoy. Wowo Iban ya kan? Ya kan gemoy. Ya anak kecilnya kan? Benar. Ya itu para bowo gibran. Kalau kecilnya kan wowo Iban. Banyak juga itu, 0-3 banyak. Banyak yang dicopotin tapi. Terima kasih. Harus Nokia dulu ya? Iya. Itu gimmick apa sih? Gak tahu. Dari mana bang? Dari mana? Panas. Oh ini panas. Iya panas. Ada yang lebih panas. Apa tuh? Panas sih. Panas? Emang panas ya? Panas ini. Green inflation. Iya. Karena kan sampai sekarang masih dicari kan? Jawabannya kan. Mana nih? Eh tapi denger-dengar katanya Mas Gibran masih kayak gini-gini. Saya ngari-ngari apa tuh kan? Iya kan? Harusnya dipancing gitu. Iya. Padahal di belakangnya ada Mas Kaisang. Oh ada? Harusnya pancing. Ngari apa Mas Gibran? Iya kan? Gitu kan? Iya. Dia nyari apa sih? Hah? Ngari apa sih? Kayaknya sih Savage. Tapi lu tuh menarik banget ya tiba-tiba lu dari stand up comedian masuk jadi tukang roasting politikus. Awalnya tukang roasting-roasting biasa bang. Roasting komik, senior. Baru ke merabak artis-artis lah, selebgram gitu. Oke. Siapa? Yang lu roasting terus tiba-tiba baper? Selebgram lu deh. Oh belum ada bang. Gak ada. Sampai sekarang? Kalau gue di skrim, sering gue di skrim tuh roastingan gue kayaknya receh-receh. Oh gak ada yang tajam? Gak ada yang tajam. Makanya kalau gue ngeroasting Pak Mahfud gak ada jawabannya tuh. Kan receh? Waduh. Waduh. Terus gue mikir. Gak gitu ya? Gak tapi gue kayaknya receh. Emang receh, tongkrongan banget. Jadi kayaknya kalau untuk sakit hati sih gak. Karena gue juga kan, gue ngeroasting diundang. Gue biasanya ngeroasting tuh ngeliat dulu orangnya gimana nih. Ya. Riset dulu. Dia pernah punya apa-apa. Entah kayak dia pernah berantem sama siapa. Kan gue ngeri juga kan. Ya. Emosian lah. Ternyata aman-aman aja gitu. Oh, gue takut digeret. Mau roasting takut digeret. Bek lu. Bahaya. Orang yang panik karena suara-suara begitu kayaknya gak ada apa-apa ya. Ya juga ya kan. Oh aman-aman. Iya, iya. Gak. Tapi berarti gini. Gue tuh pernah ngobrol sama lu pak. Panji apa Ernest. Katanya ngeroasting itu malas kalau dibule ya. Ya, iya. Itu bentuk penghormatan karena lu terhormat ya. Bener. Kita apresiasi. Apresiasi ya. Karya atau apapun. Hmm. Kita memujinya dengan cara meriset sebenernya. Oke. Ya walaupun ujung-ujungnya ngecengin. Betul. Tapi sebenernya. Kalau-kalau ditarik dari belakangnya kita tuh ngeriset banget bang. Berarti kan lu penting bagi gue. Betul. Itu cara gue mengapresiasi lu. Donald Trump pernah di-roasting. Dustin Bieber pernah di-roasting. Bener. Ada juga yang di-roasting minta di-cut. Ah. Siapa itu? Ya kan gue biar fair. Iya bener. Tadi gue nyari jawaban semua. Minta fair aja. Minta di-cut itu. Minta di-cut. Tapi pernah gak lu ngalaminnya gak enak pas lu di-roasting. Lu ngeroasting terus ada peraturan tertentu. Oh. Kalau kayak gitu itu? Ada pasti. Yang nomor berapa? Bukan. Kalau yang ini sih. Kalau yang kemarin 01. Itu kayaknya mereka cuma di-briefing. Nanti di-roasting ya. Gitu doang. Jadi dia gak tau isi materinya apa. Loh keren dong. Keren. Rela dong di-roasting. Apapun gak bakal baper. Iya. Tapi terakhirnya katanya dicepuin. Diikutin deh. Gimana? Agak-agak. Luster disini sih kayaknya. Gak agak sih. Nah itu 03 juga gue pernah roasting juga. Apa? Materinya gue boleh tau gak kira-kira? Kurang lebih. Dia pernah posting juga kok di IG-nya. Apa? Tapi gak gue on air-in. Oh. Jadi gue bilang kalau 03 kan tau ya. 03 itu. Awal mula ngeroastingnya gue dengan cara ngeluh. Lu ngeluh? Gue udah bilang gue udah capek dengan pilpres ini. Karena capek ngeliat baliho di pinggir jalan. Hmm. Warna-warni. Bikin nyampah aja gitu. Bikin capek Pandawara Group. Betul gue. Bahkan gue saking capeknya ngeliat warna-warni. Merah kuning hijau. Sampai-sampai pernah gue ngeliat pelangka FC. Gue kira baliho Pak Ganjar. Soalnya rambutnya sama-sama putih. Iya kan? Nah itu. 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 Tapi pernah diposting sama beliau. Jadi aman. Oh aman. Aman. Yang gak diposting yang gak aman. Kalau 01 apa? 01. Yang posting. Slepet. Oh slepet. Gue tuh kalau ke Pak Anisnya paling suka soal retorika kan. Lo kan emang handal dia. Waktu itu kalau gue yang rame nya adalah pas gue bilang. Dia kan main tiktok web tiktok. Banyak tuh fans kpop korea. Anisbubble. Anisbubble. Surok. Oh iya. Oh gak tau. Kalau makin mobil tau ya. Oh iya iya iya. Itu kalau gue lebih ke ngomongin bisa bahasa korea gak Pak. Siapa nih? Ke apaan nih. Oke. Dan jawabannya? Udah gue ngomongin gue ajarin bahasa korea. Kiki Mancing. Kiki Amali ya kan? Bukan dong. Oh bukan. Kiki Burki. Bukan. Viki dong. Bukan dong. Kiki Saputri. Kan gue Aceh Saputra. Gak. Dia Mancing. Bahasa korea nya apa kabar? Kata gue Sarang Yeo. Sarang Yeo. Eh Anjong SAO ya? Anjong SAO. Anjong SAO kan begini. Terus bahasa korea nya apa? Gak papa. Gencana Yeo. Loh? Oh kawan diterok. Gencana Yeo. Gencana Yeo. Itu arti apa sih? Gak papa. Gak papa. Gak nabarin gitu ya. Oke. Terus bahasa korea nya sahabat lama. Apa? Anis Prabowo. Gak seperti itu. Ya itu aja roasting nya mah yang. Aman. Lagi rame di dia. Oh oke. Soal dia debat kan. Bentrok banget kan waktu itu. Gak tau gue. Oh bener betul ya? Gak nonton. Gue jarang nonton soalnya. Bentar kenapa? Ya engga kan dia debat kan pasti ada yang satu lawan dua tuh. Waktu itu lagi rame tuh. Sate. Sate. Sate sate. Iya. Enak. Enak sih gak apa-apa. Gak apa. Aman taruh aja. Ya udah. Kalau gue makan gue masih punya kode etik kan. Ya udah. Enak banget dia main gitu. Enak seri-seri. Enak tau. Kek. Ya. Sate mana tadi kita? Omon-omon sampe. Tadi itu gape. Gue cuman gak nyangkap lo. Omong-omong ngapain-ngapain. Omong-omong. Cuman pak. Mereka waktu itu banyak omong. Kayak omong-omong. Kayak banyak omong. Ya akhirnya kan mereka tuh. Sautan. Jadi 01 sama 02 tuh sautan. Itu jadi rame tuh. Mereka dua kayak didebat tuh. Bedua aja tuh kayak bentrok. Emang 01 sama 02 emang gitu ya? Hmm? 01 sama 02 emang gitu ya? Didebat? Iya. Didebat kayak gitu. Kayak contohnya apa Te? Apa ya kemarin tuh yang soal. Oh soal ini. Soal ngomongin soal tanah gitu. Oh kenapa tanah? Ngomongin soal tanahnya pak. Prabowo waktu itu. Oh banyak tanahnya? Katanya sih banyak. Ada disini. Apa? Ada disini juga. Oh jadi. Oh jadi. Emang. Oh itu beda. Itu gembel ya? Itu kan bayi mong. Hahaha. Katanya bayi mong. Hahaha. Emang lu tak ngikutin? Pilpres? Udah kayak bola bang. Ngobar semua orang. Oh gue ngikutin. Cuma pengen mancing aja. Kalo gue sih lebih ke bayi mong ya. Oh lu lu milihnya. Tangan kanan video. Aset. Tangan kiri gak boleh tau. Hahaha. Yang mau sedekah. Yang mau sedekah. Yang mau sedekah. Teh. Tapi kan lu kan jago banget ngerosting ya? Gak jago jago banget. Jago. Maksud lu kenapa 0-1 0-2 jadi panas gitu ya? Kenapa? Ya kenapa kayak mereka selalu berdebat. Ya kan mereka lagi tanding. Berarti kan. Tapi 0-3 santai aja. 0-3 tuh bukan santai. Tapi gak diajak. Hahaha. Gak sih ya. Ya mungkin. Bentraknya emang lebih ke personal yang satu dan dua. Kan pernah deket. Kok pernah ya? Iya dong. Oh yang pas Pilgub. Pilgub kan diusung juga kan. Sahabatan kan? Sahabatan. Makanya pas kayak gini. Kenapa bisa Teh? Menurut lu Teh. Ya namanya. Politik. Politik. Ngerebut kekuasaan. Bisa tetap. Gak ada teman gak ada lawan. Itu dia. Padahal tinggal ke Jepara kan kalo nyari korsi. Wah korsi di Jepara. Kayunya bagus lagi ya. Bagus. Murah. Murah. Ngapain dia sampe-sampe kayak gini ya. Tapi sih gue yakin ter endingnya juga bakal gabung lagi. Enggak ya kan. Yang mana yang gabung Teh? Eh semua lah. Lu tuh mau mancing gue ya? Iya. Gakal kalo gue mancing. Gue masih ngeplus. Gue masih ngeplus. Iya. Nengok. Gak tapi apa? Apa pendapat lu kampanye setiap paslon? Kampanye setiap paslon. Gue ngikutin itu. Yang awal-awal sebenernya kalo kampanye. Iya. Itu kan paling banyak baliho nya 02 ya. Gak tau gue. Iya yang kayak AI gitu kan. Oh ya gemoy gemoy. Yang gemoy. Wow Iban ya kan. Ya kan yang gemoy. Ya anak kecilnya kan. Bener. Itu para Bowo Gibran. Kecilnya kan Wow Iban. Wow Iban. Wow Iban. Bang banget. Hashtag nya ada. Hmm. Baru gue bikin sih. Itu gue raman. Itu yang gue nantiin tuh. Banyak juga itu 03 banyak. Banyak yang dicopotin tapi. Iya dong. Banyak yang dicopotin waktu itu. Gue siapa sih bikin lo. Gue gak tau kenapa itu dicopot-copotin. Kenapa sih? Ya gak tau lah. Namanya orang persaingan di. Pilpres kan. Kita gak tau kan. Relawan gamaca. Atau buzzer-buzzer kan. Iya. Yang paling diuntungin tuh dicopotin. Akhirnya dia bilang. Pak Ganjar bilang. Gak apa-apa dicopotin. Copot satu pasang seratus. Copot seratus pasang seribu. Dari statement ini yang paling girang siapa coba. Siapa? Cukang cetak. Gue kaya gue neket. Cetaknya disnapin. Iya. Mahal. Copotin lantar seratus persen gitu. Gosepnya juga katanya orang snappy nyopotin. Orang snappy. Iya. Biar langganan mulu. Mantep juga snappy. Iya. Tapi make sense. Jangan-jangan nyopotin orang percetakan. Kita gak tau. Pasang. Eh coba satu. Pasang seratus. Copot seratus pasang seribu. Kalau tiap hari gitu. Bisa sepuluh ribu. Akhirnya kan. Dana kampanye abis. Mending wujur snappy aja pak. Iya kan. Makanya abis kan. Akhirnya. Statement kan waktu itu. Support. Gitu kan gitu. Iya. Gitu kan gitu. Iya. Gitu ya. Gak apa-apa juga. Iya. Tapi lu tuh politik person banget gak? Lu emang orang yang suka politik? Enggak. Enggak boong. Gue coba bikin persis ini gue ikutin. Tapi gue tau yang dulu-dulu cuma cukup tau gak ikut bersuara aja. Oh. Sekarang mulai bersuara karena ada duitnya. Kagak dong. Oh. Oh momen. Momennya karena emang lagi ngomongin soal politik. Yaudah kita ngikutin aja. Karena kan lagi rame soal politik ya ngomongin politik. Oke. Karena gue dari dulu kalau stand up juga itu ngomongin soal yang di luar dari diri gue. Oke. Kayak yang lagi current issue aja. Nah kebetulan current issue nya sekarang politik. Jadi ngomongin politik mulu. Oh. Gue gak ngomongin diri gue terus. Gue ngomongin orang kayak misalnya di luar politik juga kayak gue ngomongin lagi musimnya. Misalkan yang viral becanda. Ya gue ngomongin orang yang becanda-becanda gitu. Oke. Lu tuh orang yang current issue. Apa yang lagi hangat. Lu bahas. Iya. Kebetulan sekarang pilpres. Pilpres. Dan kecemplung banget. Jadi ternyata seru. Seru dan menurut gue lu lucu banget men. Nonton yang mana. Kan gue nonton sama si. Oh sama si. Omnik itu selalu nelfo. Omnik itu selalu nelfo. Net AT Bangset ini lama-lama gitu. Hahaha. Lama-lama gak aman ini banget. Gini. Tapi gini. Oke. Kalau menurut lu. Visi-misi 01 yang gak masuk akal apa. Yang gak masuk akal. Kalau menurut gue aja dulu deh. Coba-coba biar gue aman. Eh 01 tuh anis dong ya. Iya iya. Lebih ke. Mau bangun kota Jakarta. Tapi. 5 tahun 40 kota. 40 kota. Which is tuh gak mungkin aja sih. Kalau menurut lu. Itu salah satunya juga. Ini. Kalau gue. Gue bukannya gak mungkin. Kemungkinan bisa. Gak gak bisa. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Yang ini. Untuk urusan ke Palestina Israel. Hmm. Ya kan kalau itu pengen membantu. Oke. Menyelamatkan. Apa itu namanya. Mendamaikan. Betul. Caranya dulu nih gimana. Kayak katanya mau dibawa kesini. Apanya. Orangnya. Beneran. Beneran. Gue beneran. Jadi katanya kalau menang. Mau dibawa kesini. Ini emang agak sensitif. Tapi buktinya kita. Ngeluh soal ronginya. Ronginya aja kita masih ngeluh. Tapi maksud gue emang bener sih kan. Kita kan masih banyak orang kelas bawah ya. Itu dia dibantu. Itu dia. Kenapa gak bangsa sendiri. Ya maksud gue gitu. Ya kenapa jadi gue yang ngomong lu dong. Memperkuat lu. Jadi gue udah dekan nih. Enggak. Itu gak masalah. Itu beneran. Karena kan logikanya kita beneran mendukung. Tapi gimana caranya gak dijelasin nih. Boikot. Hah? Boikot. Oh iya. Boikot kan itu kan bukan cara ya. Lebih ke emang. Apa sih namanya. Solidaritas. Iya. Boikot. Kemarin kan sampai apa. Starbuck di boikot. Betul. Gak. Starbuck keliling. Aku juga nih. Enggak. 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 Amandang panik bang. Oh enggak. Oh dia panik. Oh iya juga iya. Starbuck keliling. Netflix. Nanti gue mau di boikot. Kati waktu itu mau di boikot. Gue lagi nonton Gadis Kretek. Lu kalau yang film gadis dikretek-kretek. Bukan beda. Ini dia sasal lagi krokok. Tembako. Tembako. Baru episode 3. Mau di boikot gue gak mau. Masa Israel. Takutnya pendukung Palestina. Ntar datengin gue. Dada gue digebuk bunyi Netflix. Gimana? Bani. Kentang lagi tinggal 2 episode ya. Kentang. Iya bener. Oh iya juga iya. Itu gue bukan kurang setuju karena kurang solidaritas ya. Tapi buktinya kita membantu rohingya ngelus sendiri. Benar. Ntar takutnya. Dulu kita ayo support. Tampung. Sekarang kayak begini. Iya bener-bener. Tapi logika juga sih. Karena kan mungkin mereka marah karena udah mulai ada-ada yang orang rohingyanya yang bikin masalah kan katanya. Betul. Aduh berapa. Akhirnya yang gak bikin masalah jadi kena imbasa juga kan. Betul. Dan masih banyak rakyat bawah menurut gue yang harus dibantu lah. Iya. Lu tau gak sih kayak ada kampung. Gue pernah bikin konten kayak. Lu tau gak sih ada orang tinggal di kolong jembatan. Oke. Itu yang kayak makan susah. Iya bener-bener. Maksud gue kenapa gak banting disitu dulu. Kolong jembatannya jadiin rumah sama dia kan. Iya kan. Ini fact ya. Iya bener-bener. Emang ada kan. Kalau 02. Yang menurut lu visi-visi agak. Hihihi. Ya apa ya yang kemarin itu ya. Hmm. Eh kalau yang BBM itu bukan. Oh bukan beda. Karena kalau ngasih susu dan makan siang gratis. Itu masih make sense. Masih bisa dilakuin. Bisa. Cuman yang gak bisanya adalah mungkin. Cara ngasih makannya dari mana nih. Wartek kah? Apakah? Soalnya kan penjual-penjualnya panik dong. Kenapa? Gratis. Tiba-tiba gratis. Iya kan bisa dibayarin pakai uang sendiri. Ya itu makanya. Oh kurang dijelaskan kenapa. Itu untuk kenapa visi-misinya mungkin. Belum baca aja mungkin kan. Oke. Penjelasannya gimana nih nanti. Kalau gratis itu apa mekanismenya? Iya mekanismenya gimana. Uang siapa? APBN. Oke. Kalau 03. 03 itu. Oh ini gaji guru. Naikin gaji guru 30 juta per bulan. Ah. Ada. Iya kan? 30 juta ya? Pokoknya naik gaji guru. 30 juta per bulan. Ya udah. Gini aja deh. Ya sebenernya gak apa-apa juga naikin gaji guru. Iya bagus. Cuman perhitungannya gimana nih. Betul. Soalnya per bulan kan. Per bulan. Coba lo minum kopi dulu bentar. Yes. Makasih ya mas ya. Ini banyak kan gimana. Salam dulu. Salam dulu. Salam dulu. Halo mas. Circle K harusnya buildin ya. Iya. Salam buat K ya. Circle nya asik. Circle K. Wah. Yang mana yang buat saya dek? Bebas. Oh ya ini. Apa ini bang? Kopi. Sama kopi ini kopi. Gua kagak kopi. Yaudah. Deeper aja. Gimiknya dimana dek? Gantar deh kan. Gantar deh udah. Gimik apa tadi. Gimik gue kagak cewa gitu. Gimik gue kagak kerasa ya. Harusnya lu lupa. Kan gue udah ngetulis. Oh udah tulis aja deh. Skip. Ah skip. Oh saya ditaruh aja. Ya gapapa ya. Lumayan nih Rido do. Nah ya buat gua pulang. Betul gak tidur. Rido buat gua aja. Ya nangis. Saber do. Ada rezekinya kita mah. Oh gitu. Kalo 0-3. Itu salah satunya naikin gaji. Itu bagus. Bagus. Karena guru-guru kita emang jujur. Iya. Hidupnya susah. Pasti semangat juga kan. Kalo tiba-tiba gaji naik kan. Ngajarnya pasti semangat. Mekanisme itu gimana lagi? Itu dia. Iya. Gua tuh sebenernya visi-visi itu apapun pasti baik dong. Baik. Mekanisme penjelasannya akan segalanya apa itu yang gua tungguin di debat sebenernya. Tapi engga. Karena mungkin keterbatasan menit-menitnya itu kan. Iya. Atau mungkin kedistrak dengan serangan-serangan. Akhirnya harus nimpalin dulu. Waktu abis gitu-gitu. Tapi debat cowok presi semalam. Oke. Menurun sih menurut gua. Kok menurun? Kalo dari yang gua tonton debat cowok presi yang pertama. Itu kan masih baru tuh mungkin ya. Masih menggelurak? Ada yang panik. Ada yang tegang. Kayak Cahimin tegang. Kamu Cahimin tegang ya? Yang pertama. Yang pertama. Debat cowok presi pertama. Oh yang kemarin loh. Oke. Nah makanya kata gua kan. Cahimin tegang terus ini. Nah yang kedua ini Cahimin udah mulai naik tuh. Hmm. Karena mungkin belajar dari kesalahan dong. Ya kan. Udah mulai ga ngelucu dia kemarin. Itu dia. Selepet ga ada. Ga ada. Sarungnya juga ga dibawa? Udah kagak. Sarung tinju kagak juga tuh. Enggak. Sarung ga jadi duduk. Mungkin. Gak jadi duduk. Kerang berarti. Duduk mulu ya kan. Sarung. Mas Gibran itu loh dari yang. Man of the match. Jadi turun gara-gara nyari savage nya doang. Oh. Menurut lu kurang greget. Sayang gitu menurut gua. Hmm. Kan lagi ga dipancing. Kenapa. Malah ngajakin. Yang main-mainan kayak begitu. Gitu. Tapi kan setelah debat cowok pres itu. Padahal nge-tweet. Nge-tweet. Isi tweetnya. 01 apa deh. Lupa deh. Gua baca dulu ya. Oh ya. Wah HPnya ga ada. 01 tuh videotron. Ah apa hal. Semuanya dia mancingannya. Nih. 01 ya. Nge-tweet ya. Karena dia apa. Tantangan zaman now. Dijanjiin kan. Tantangan zaman now. Butuh solusi zaman now. Maksudnya apa ga. Itu siapa dari. Ini. Caimin. Bukan yang videotron. Yang setelah debat. Itu. Yang terakhir itu. Tantangan zaman now. Butuh solusi zaman now. Maksudnya apa tuh ya. Ya ga tau tuh kalo yang itu. Oh. Yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 apa. 02. Pengen seblak. Iya. Iya. Kan tinggal lo. Gojek. Iya. Iya. Mungkin pengen seblak. Ya terserah orang juga. Iya terserah orang. Dia emang suka seblak. Iya. Kita suka sedas. Ya kan. Makanya pedas kan semua. Itunya. Maksud gue. Udaranya bikin pedas mata. Kalo mamut MD agak serius. Ah. Cape juga. Capek dia. Capek. Umur kan. Capek juga. Bener-bener setelah 2,5 jam. Tapi bisa menimba ilmu. Untung langsung mau ditimba. Hmm. Meski kadang harus bersabat. Karena ada aja materi gini kerecehan. Lah ini yang dia. Agak. Rame tuh. Kemalian. Terima kasih abang netizen atas dukungan yang begitu. Bergelora. Oke. Apa pendapat lo. Dari tiga titik itu yang paling absurd 02 ya. Di sebelah. Iya. Kayaknya 02 kan. Paling rame sebenernya udah abis dibaca. Apalagi 02. Videonya dimana-mana tuh. Yang dia nyari-nyari itu. Untung gak nyari-nyari. Apaan tuh. Iya kan. Lu keluar itu kan bahaya ya. Apaan tuh. Apaan tuh. Eh dia kemana sana ya. Apaan tuh. Eh gak tau. Jadi. Kemungkinan karena dia. Seumuran kita bang. Lo berapa umur. Gue 33. Nah. Dia kan 35, 36 kan. Gue 31. Ya berarti kan. Ya berarti kan. Kayaknya udah biasa. Mendapatkan hal itu. Yang rame itu. Jadi udah santai juga. Udah. Lewatin debat ini. Ya udah. Sekarang tinggal gue makan. Kesukaanan gue aja. Gitu kan. Sebelah. Jadi kayaknya gak terlalu mikirin. Padahal kan sebelah kan. Jawa Barat. Dari Bandung. Harusnya dipinginnya tuh. Dari Solo kan. Iya. Dari Solo apa. Ini. Gudeg. Apa. Tim lo. Apa. Tim lo ngeband. Iya itu. Inbok dimana inbox. Ada. Solo. Itu tim lo. Ada wawannya. Wawannya. Jadi apa kanji. Wawan. Dek. Kok ada bokeh sih deh. Iya 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 iya. Tapi. Menurut lo. Lebih seru mana. Yang sekarang. Apa 5 tahun yang lalu. Kalau yang gue ikut. Karena gue ngikutin yang sekarang. Yang menurut gue sekarang. Oh oke oke oke. Kalau yang 5 tahun lalu itu. Gue malah ngikutinnya. Bukan yang Pilbless nya. Pilgub. Ngikutin lo. Gue walaupun di Lampung ya. Gue masih ngikutin lo. Pilgub-pilgub. DKI lo. Lu berarti baru pindah ke Jakarta tuh kapan. 2021. Abis kompetisi suci. Oh oke. Baru berapa tuh. Dua tahunan. Kenapa lo ngikutin yang di. Jakarta. Kan di Lampung. Kan rame. Ya di Lampung juga gue ngikutin. Cuma kan. Disini kan. Jadi isu nasional kan. Gak tau gue. Iya. Kenapa. Ya kayaknya Pak Ahok sama Pak Anies. Oh. Maksudnya lo kagak tau. Gak tau. Lo tuh sebenernya. Gue mau nanya dari tadi. Gue kan kuturan indi ya. Gue ikut yang indi. Oh lo berindapan. 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 Gue berindapan. Emang kenapa? Pas lo ngikutin. Kayak seru. 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 Masih ada tiga tuh juga tuh. Mas Anies. Pak Ahaye. Pak Ahaye sama Pak Ahok. Ya aku saya tau ya. Tau gak. Makanya. Ke cekongong. Itu. Saya tau ngeperindapan. Oh itu sampe Lampung. Iya dong. Itu kan sampe nyebar di Youtube-Youtube juga. Berarti kalo emang jadi gubernur sini tuh emang bakal jadi presiden ya. Iya. Gak tau ya kalo itu. Soalnya waktu itu. Kayaknya bisa jadi ya. Anak tangganya kan. Kan dulu kan. Pak Jokowi dari gubernur. Gubernur yang Solo. Naik. Naik ke Gubernur Jakarta. Jakarta. Baru ke presiden. Presiden. Panis juga. Dari gubernur sini. Janjinya. Janjinya apa. Janjinya apa. Janjinya apa. Janjinya apa. Gak tau. Janjinya mau jadi gubernur aja. Oh gitu gitu. Cuman kan naik ke presiden. Oh iya iya iya. Berarti batu lompatan kita tuh. Gubernur. Gak bisa tuh gubernur BEM. Gak bisa tuh. Gak bisa. Gak bisa. Harus kota. Gak bisa. Biar dia harus. Biar terbiasa memimpin dulu. Dari daerah. Berarti. Tapi kenapa harus Jakarta. Pasti bercil балangan Jakarta. Kan Jakarta kan. Indonesia kecil. Indonesia besar apa. Indonesia besar apa. Mau kesitu ya. Gak pake Sakti ya. Baby Masakti Lo ikutin juga Gue anak bola banget Tiga nih gue Gue aja udah kepala tiga, kemarin main pusat sekali nyundul hat-trick Kok bisa? Kepala tiga Waaah Bola banget kan Joggo Tebak-tebakan bola Ada gue tebak-tebakan bola Klub bola apa yang paling benci rokok Yang paling benci rokok Wah susah Manchester United Kenapa? Kan ada di rokok tuh Merokok membunuh MU 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 anjing Kasian finansi tuh udah main lagi jelek Kita cekin lagi Warna merah lagi Ya gapapa juga Warna mana banyak kok PSE juga warna merah Iya bener Lagi merangkak ya kan Kemana? Dia kan lagi keliling-keliling Betul 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 Gue suka deh kemana-mana Ambil gue ngomongin Lampung Berarti lo anak Lampung asli? Lampung banget gue Gue kan sempet viral ngeliat si Bima ya Bima Jalanan Lampung itu hancur Ya itu bener Ini fact ya Dia dari Lampung Timur Lampung Timur Lu Lampung mana? Gue bandar Lampung ya Oke Walaupun gue kampung gue ada juga Waikana namanya Sebenernya jalan yang menuju ke kampung-kampungnya Juga banyak yang rusak Tapi pas udah di kampungnya Ada yang bener juga gitu Oh Tapi kan yang dia protes adalah Emang yang rusak-rusak Dan emang rusak? Emang rusak Dia ga boong? Ga boong Duitnya di kemanain? Nah gue ga tau kalo itu Yang menang partai apa di situ? Enggak dong kerila juga Jangan yang itu Oh jangan Tapi kan bisa di searching Oh itu Tapi sekarang udah bener? Ada beberapa yang bener sih yang gue liat Tapi kayaknya masih banyak yang protes Tapi masih ada aja yang protes Yang sebelah sini belum dibenarkan Kan mobilnya Pak Jokowi beneran nyangkut kan? Nyangkut, Pak Jokowi sampe turun dari mobil Ngapain ya? Ya turun aja sampe mobil Tapi kok yang disana ga turun? Wah Maksudnya ga turun apa? Gak turun bantuin Tapi bantuin juga kok itu Itu Joks jaman dulu Joks jaman dulu Karena sekarang udah ga rame soal Lampung Iya udah Dulu gue pas Bima viral Gue disuruh tuh Lo kan putra daerah juga Ga ikutan bersuara Masalahnya Bima ngomong Karena dia di Australia Yang disamperin bapaknya kan? Gue kan di Lampung Yang disamperin Ya gue aja Bapak gue udah nginggal soalnya Dia nyamperin bapak gue jatohnya nyekar Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ini gue ga mau bersuara Gue ga nanya kenapa tapi ga enak nih Oh gitu Berarti lu sekarang ini dong Sendirian Dirus nyokap lu aja Apa? Lu dirus nyokap lu doang Apanya tuh? Kan bokap lu udah meninggal Sama nyokap Gue kan yatim Dari kecil Kagak Dari Umur 19 tahun Oke 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 Udah bisa kerja lah Udah bisa kerja Nokap lu strong dong Wah iya Lu bandel banget Dia strong banget lawan John Cena menang Enggak Berlebihan 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 Oh keren tapi Langsung turun gara-gara yang itu Ga sengaja Ada yang meninggal kan Apa iya? Iya siapa itu? Yang dari Meksiko Bikishi Oh kan beda lagi Oh iya kan ada ya Oh ada ya Kalau drog lu ngalamin dong? Apa? Drog Drog tau lah Oh iya Kita kena berjiribah sih Iya ngapain Ngomongin Smackdown ya Ada kan ada yang lebih Bentrok juga kan dari Smackdown Apa? Debat Tapi seru loh bang Iya iya seru Demet sekarang itu seru Seru Tapi seberapa penting Untuk anak muda Wah anjing so keren apa sama gue Udah jambi Udah jambi so keren lagi Menurut lu gini Banyak ga temen-temen lu yang kayak Ah menurut gue tiga-tiganya B aja Gua golput Ah ada aja Masih kayak gitu Ada kok Masih kayak Eh gua belum nentuin nih Soalnya yang ini bagus Tapi wakil yang gua ini bagus Tapi partai yang ga Ada yang kayak gitu-gitu Dan itu gua ya Gak ga ga Temen-temen gua lah Temen-temen gua Gak karena gini Katanya tuh 60%-an tuh Di umuran kita loh 54 atau 56 gitu Yang Z yang milih Nah disini kita bertolong jawab tau Untuk Masih gua Se-bete-bete-nya lu Pasti kan ada yang better lah Iya 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 Selain better to coklat ya Iya sebeter Masih gua pasti ada yang better lah Walaupun kita ga suka nomor satu, dua, tiga Cuman pasti ada lah yang oke Ada pasti Ya kan masih gua Apa? Wah anjing so keren Apa message lu buat anak muda Jangan golput lah Jangan so cuek lah Jangan so cuek lah Iya jangan so cuek-cuek Langsung gua Riset kah Riset dulu Nonton debat Sebenernya gini Apa yang menguntungkan lu Untuk lima tahun ke depan Indonesia dibawa orang ini Nah kalo lu pribadi Kalo gua tuh yang penting Kan itu Milih presiden tuh kan ga banyak yang bilang Untuk negara ga macem Iya tapi Sebenernya kan Satu orang satu suara kan Berarti kan suara ini Penting untuk personal Satu orang satu suara Iya dong Orang yang akan nyolong suara Oh Lu juga pengen ya kejut itu Iya Tapi enak kan Apanya? Ngomong-ngomong gitu Enak Iya satu orang satu suara Iya Cuman kan tuh banyak yang nyolong suara Iya juga lah pasti ada Tapi serius yuk Satu orang satu orang Bener banget Gue ada unsur personalnya juga gitu Ketika kita memilih calon pemimpin Karena yang menguntungkan kita apa nih Untuk pemimpin ini gitu Jadi gagasan-gagasan tuh pengen kita tau gitu Tapi lu tau ga ternyata tuh debat itu Cuman 20-30% berpengaruh Iya Iya kan Semua digital TikTok, Instagram Pencitra Jadi debat tuh sebenernya di Indonesia ga penting Ga kayak dibule ya Iya Kalo bule tuh semua orang nonton debat Dan nyerang personal tuh biasa Bener Menurut lu ada yang salah ga sama orang Indo? Apa kurat pendidikan? Apa gampang digoreng? Selain Sampai crispy ya Rauh Kayak jangan tau Ntar suara lu bisa diimbat orang Itu Bener ga gue? Akhirnya kayak Jadi yang Suaranya harusnya Ngaruh nih Untuk orang Kan lagi ngejer satu putaran Betul Kalo tiga kan kayak pilgup itu Dua putaran Chaos ga akhirnya? Karena kan udah terlalu lama gitu kita Politik-politik ini Kalo lanjut dua putaran tuh sampai Juni Sampai kapan gitu ya Betul Betul Kan jadi panjang lagi Sekarang aja udah panas-panasnya Isi Twitter, isi Instagram, TikTok Isinya politik semua Gua kan ga main Twitter ya Gua TikTok main tapi ga segitunya Panas ya? Panas banget Gua aja sampe pasang AC Engga Engga Panas banget Panas ya? Panas Panas apa? Instagram, Twitter, Youtube Twitter Twitter tuh anjing Twitter Apalagi abis debat Pol Apalagi setelah orang tau Ini pendukungnya ini Ini pendukungnya ini Jadi kayak Musuhan Lebih ke orang udah follow nih Jadi orang udah nunggu Orang udah nunggu Apa nih Tweet lu setelah debat Uh ditungguin banget tuh Kayak Ada nih misalkan Capresnya Blunder Misalkan Tapi dipuji Diseram Ya masa Blunder gitu dipuji Oh Kayak gitu Jadi di Twitter ya? Eh itu tuh X kan? X, X sekarang Kalau XNXX.com pernah buka-buka Gak pernah ya? Gak pernah ya? Gak pernah Ntar coba aja Ada apa isinya? Ada lah pokoknya Isinya orang-orang gerah ya? Gerah gerah Buka-buka Tapi ya Menurut lu kenapa anak muda jangan golput? Walaupun menurut gua banyak loh yang menyuarakan golput Iya sih Ya menurut gua jangan golput ya Karena kan ya Klasiknya adalah itu ya Suara kita bisa digunain yang gak gak Sama sayang menurut gua Ya Sayang kalo kalo gak digunain Nah Sebenernya kalo ketakutan lu antara Nanti kalo gua milih dia nanti gua bertanggung jawab Ya emang harus bertanggung jawab semuanya Ya Lu gak milih orang Eh lu milih orang yang ini Yang ini yang jadi Lu tetep harus kritiknya gitu Apalagi yang Lu pilih jadi Lu harus tetep kritik Lu harus kritisi apapun kebijakannya gitu Tapi ditangkep Gak juga kan kita belum tau Oh oke Sekarang jamannya udah sosmed Kita agak Sekarang ya Gua bukannya kayak merendahkan Yang diatas ya Iya Sekarang akses untuk keatas udah mulai terbuka kan Kayak kita ngeliat ada pejabat apa Bisa kita viralin Udah beneran bisa ditangkep Oh iya Kan bener gak? Iya kan Kayak ada ini apa Ada berita apa Dinaikin rame Ditangkep Kan endingnya bisa gitu Di jalan ugal-ugalan misalnya pejabat atau Institusi rekam Bener ditangkep loh Bener ditangkep Atau dipecat Dimutasi Itu kan bisa tuh Iya Ya apalagi lu takutin gitu Iya Sosmed tuh bisa bekerja keras gitu Yang penting Penggunaannya yang bener gitu Yang positif gitu Lu pinter ya Teh Pinter aslinya kalo gue kayak gini-gini Gue kalo ketemu Andi Epnoia Pasti gue agak serius nih Ini kan onat Epnoia nih Guanya mau pasang tato nih Andi Lu pinter ya Teh ya Enggak Enggak Lu pinter ya Oke Kejadian paling memorable Waktu lu ngerosting dan lu gak nyangka Ih anjing gak baper lagi nih Kayak Andi Dek Gue baru-baru ini malah Siapa? Ya Pak Anies, Pak Caimin Oh Karena gue takut tuh sebenernya Kalo Kiki mungkin udah sering Karena kan dia pernah dilapor Pak Grossing satu orang-satu orangnya kan Kiki Amali ya kan? Oh ini kita ulang Nanti dia ulang Nanti gue jadi Kiki Prasetyon Kiki kan Jadi Gue yang paling deg-degan banget Karena kan ini pertama kali Iya Karena sebelumnya dilakukan konten-konten doang Iya Kali ini head to head ya Iya Gue tuh bukan takutnya untuk disorakin Atau apa orang gak setuju Bukan itu Yang gue takutnya adalah Omongan yang keluar dari mulut gue Digoreng itu sebisa bertahun-tahun Kalo kita salah ngomong Masuk ke TikTok Dipotong Iya Kayak attitude Gak ada adabnya sama orang tua Walaupun roasting kan harus sopan Iya Nah itu yang gue jaga-jaga banget Pas nulis tuh gue takutnya Emang roasting tuh harus sopan ya? Lebih ke Bukan harus sopan sih Ada etika? Ada etikanya? Iya dong Ada etikanya dong Iya Semua itu harus ada etikanya Iya bener Iya Iya Maksud gue udah ketawa sih ngomongin edika Iya gak tau gak ketawa Kalo ngerosin keparahan sih Amerika udah biasa Iya Kalo kita kan harus ada timur Oh karena beda adab Iya beda adab Adab timur banget Etikanya harus ada Bener Gimana caranya Tetep sopan tapi savage Oh keren Etika tapi savage Nah gitu Aduh gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Ada etika dan savage Tapi gini Biar fair deh terakhir Ini last question gue Oke Menurut lu tiap pas long kan Pasti punya kelebihan Tapi punya kekurangan Bener Karena kelebihan itu Kekurangan lain juga di juga Apa sih? Sama dia ulang lagi Pak Karena orang pasti punya kelebihan Dan kekurangan Karena kalo yang sempurna itu Hanya milik Tuhan Bener Dan Andre and the backbone Iya Iya Udah lawas Udah lawas Gak apa-apa Jok enak band Tetep asik Jok enak band Emang kurang Tau-tau itu bang Kelebihannya Kita udah tau Tapi gini Yang paling Kan lu kan Terkenal kritis Suka ngerosting Menurut lu kekurangan Tiap pas long Kekurangan Kalo kelebihan Biasalah Ini pas long Gak usah satu-satunya Menurut lu apa Kekurangan mereka Begitu ya Kalo yang Dari now satu Yang keliatan itu adalah Dia pandai berretorika Ibatnya Apa itu kayak Apa itu Ngomongnya itu bagus gitu Public speaking bagus Terus juga Banyak yang gagasan itu nyampe gitu Gak macem Tapi kerennya gak bagus Enggak bukan Cuman gitu Maksud gue gini Kayaknya ide-ide dia itu bagus-bagus Cuman Gak sesuai anggaran Gak sesuai anggaran Oh oke Merti gak lu Merti gak Jadi di otak dia itu anggaranya seribu triliun Anggaran kita sedangkan masih berapa puluh triliun Akhirnya ide dia ini bisa nanti Pas dia Takutnya Takutnya Gak kejadian malah dikiranya boong Padahal bukan boong Itu tuh perencana Nah takutnya malah di Maksud gue Bisa gak Bisa gak Jadi gue lagi merancang kata ya Bisa gak Bisa gak yang lebih relevan aja gitu Oke Enggak lu takutnya emang sebenernya tulus Jajinya tulus Tapi Pas udah jabat emang gak ada anggarannya Iya Jadi terkesannya bohong Padahal Bisa jadi Bisa Bisa Ya udah Tapi kagak ada yang mendukung Ya aman dong Aman Tapi retorikanya emang bagus Apa? Retorikanya menurut gue bagus Maksud gue Nyampe Keren 02 Kekurangannya menurut lo Kalo urusan di debat dia gak cocok Menurut gue Kekurangannya Karena debat kan kita harus Apa? Kenapa? 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 Menurut gue 02 Di debat itu Karena kan Ya emang kita kan pengennya tau ya Untuk kedepannya kan Sedangkan Yang ada di Pak Prabowo dari dulu Ampe sekarang Ya dia emang tujuannya yang luas gitu Kayak Indonesia harus ini Ini Gue tau itu bisa tuh untuk dia Tapi Penyampaian yang ke kita jadi terkesan kayak Ya bias ya Kayak cuman gitu aja mah Ya Semua orang bisa gitu-gitu Sayangnya Makanya Gue yakinnya tuh kalo di 02 tuh Di Cawapresnya harusnya Ya Sedangkan kayak kemarin Karena udah terlalu banyak Main-main gimik-gimik gitu Yang akhirnya sayang tuh Harusnya Dia mewakili itu tuh Untuk menyampaikan apa kemauan si Cawapresnya Oh iya dong Kan kan Saling melengkapi Saling melengkapi harusnya Tapi gue lakuin 02 itu mungkin bener Presidennya debatnya agak kurang Ya Cuman mungkin Maksudnya mau begitu tapi gak nyampe gitu ya Itu Genji kan harusnya Yang gimana logikanya nih Ah Harusnya Cawapresnya Itu Genji kan pengennya yang logika kan Betul 03 03 03 Nah Kemungkinan 03 03 ini kan Yang Cawapresnya itu Udah-udah bagus lah Ibaratnya Image nya bagus banget Paul of MD Pak Mahfud Pak Mahfud Profesor Udah paham Tapi urusan korupsi-korupsi gue yakin dia sanggup lah Iya Untuk memberantas itu dah Membantu Asal ada aksesnya Iya Ya udah itu Ngerti kan maksud gue Iya Wah presnya oke banget dong Maksud gue kayak Iya asal ada aksesnya Ya harusnya Maksud gue Enggak bukan itu Iya Iya gue ketawa sesalah Maksud gue Ya gue berharap dia presidennya harusnya Dituker aja gitu loh Itu Maksud gue Karena yang satunya Gue yakin dia bisa Beliau bisa Pak Ganjar bisa Semua itu bisa Cuman masalahnya kan Dia ada image-image itu Yang kayak Ada Pedugas partai Dia dibilang yang dulu Nah gitu ya Yang masih Orang jadinya kurang percayanya disitu Karena kan kayak pengulangan kan Kayak dulu Pak Jokowi Dia omongin begitu juga Ya walaupun aslinya Bagus-bagus aja ya Oke Pak Jokowi juga oke-oke aja Pembangunan oke Semua Apalagi Pak Ganjar juga katanya Muridnya Pak Jokowi juga kan Belajar politiknya kan Betul Tapi kok pindah Pak Jokowi Namanya orang kan kita gak tau ya Ya politiknya dinamis Normal Lu aja keluar band bisa tiba-tiba Bener dong Bagus lagi Itu Jadi podcaster lagi sekarang Iya 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 Jadi politik tuh jangan kalau diambil Karena kan kita kalau nge-fans jadi bisa gak temenan ya Itu Misalnya lu 01, gua 03 jadi kayak apa lu Nah Padahal kita tadi temenan Apalagi yang gua sedihin tuh kayak komik-komik Ya kayaknya sisa Berapa hari lagi juga sih kayaknya udah bakalan santai Ya kan komik-komik udah banyak yang berpihak disini-sini-sini Akhirnya pada debatnya di sosmed Jadi kayaknya Iya maksudnya Bisa gak sih pecahnya di panggung aja Karena kan gua gak begitu hatan dunia komika ya Pecah udah mulai pecah Iya kan pecahnya di sosmed mereka tuh Oh udah mulai ada ini Udah mulai bales-balesan aja sindir-sindiran Kalau anak band kan lebih ke royalti ya Kok Iya dong Iya Kalau komika udah mulai nih ya Tapi kalau menurut gua ya tetep pas ketemu juga ngerokok bareng Iya Ya kita mah begini-gini aja kan Bener Cuman sayang aja gitu Kalau nanti beneran ada yang dibawa ke hati Iya Gua takutnya berlebihan akhirnya dibawa ke hati kan Untungnya sampe sekarang gua liat masih santai-santai aja Menurut gua Presidennya lebih santai ya dimana tahun lalu ya Harusnya harusnya Dulu kan kayaknya wah beda dikit Langsung Gitu ya Terima kasih Thank you Gua punya hadiah terakhir Gua punya hadiah terakhir Gua punya hadiah terakhir Gua punya hadiah terakhir Ada lagi Di mana hadiah terakhir Oh meja Mana? Mana lagi? Gak ada Oh disini Apa nih? Dibuka dulu Coklat 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 Oh dibuka? Ya Tuh hadiah buat lu Makasih teh Thank you Apalagi tadi ada kebakaran Iya Tadi gua muter gang Tidak 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 Catatan Mahkamah Konstitusi Tidak Tidak Ngejebak gua Ngejebak gua Tidak 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 Terima kasih.